Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Allahumma sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersolawat kepada nabi Apa saya? Ada beberapa pertanyaan ringan di grup agen ya di WA Apakah Madu GN 13 ini termasuk multilevel? Ada beberapa yang menanyakan kalau multilevel, bukankah multilevel itu dolim gitu ya, tidak ada multilevel yang baik, semua multilevel itu pasti ada yang dirugikan, pasti ada yang didolimi, ada orang yang sukses tapi dibalik kesuksesan orang itu pasti ada pihak lain yang terdolimi, terinjak-injak. Nah dia nanyanya seperti itu, oke, gini saudara ku ya, saya jelaskan, adik sana mau disini terus. Jadi gini, Maduru Kia G13 ini adalah kalau ingin penghasilan yang besar, memang mau tidak mau harus membangun jaringan. Tapi, tidak 100% multilevel. Saya langsung tetap poin aja ya, biar tidak bertelit-telit, biar tidak berbelit-belit. Kalau multilevel itu, pertama, itu harus dia membangun jaringan sampai kedalaman. Satu, dua, tiga, empat, lima, seratus, dua ratus, lima ratus, seribu, dua ribu, satu juta, kedalaman. Yang kedua, multilevel itu kalau gak jaringan gak bisa, karena itu harus, wajib hukumnya ya. Terus yang kedua, harus tutup poin. Untuk mendapatkan poin, dia harus tutup tiap bulan. Harus ya. Ada yang dua juta, ada yang empat juta, ada yang lima juta gitu ya. Pokoknya harus tutup poin supaya targetnya kena gitu. Ditutup poin gitu ya. Lalu kemudian, ya pasti di bawah-bawah sini, ya pasti ada itu yang gagal ya. Yang tidak berhasil, tidak sukses gitu kan, di bawah-bawahnya itu. Jadi yang atas ini bisa beli mobil mercy, bisa wisata ke luar negeri ya, bisa dapat rumah mewah gitu. Bisa dapat penghasilan ratusan juta, freedom gitu. Tapi yang di bawah sini, pasti ada yang jadi korban itu. Oke, itulah kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau di Gen 13 itu gini loh teman. Pertama ya, tidak perlu membangun jaringan sampai ke bawah-bawah, bawah, 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 bawah gitu ya. Itu menyita waktu, menyita energi gitu kan. Tidak perlu seminar-seminar ya, tidak perlu motivasi. Tidak perlu seminar di hotel, ngundang orang banyak-banyak gitu kan. Tidak perlu ya, tidak perlu motivasi lah ya. Tidak perlu jaringan yang sampai ke dalam-dalam. Jaringan itu cukup di bawahnya Anda langsung begini, langsung di bawahnya Anda. Silahkan, mau 100, 200, 300, 400, 500, 1000, pokoknya di sini, level 1 saja. Di bawahnya Anda langsung. Makanya Anda tonton video saya yang berjudul, jangan alergi dengan kata-kata jaringan. Jaringan belum tentu multi-level. Cukup satu sini. Karena mau tidak mau, suka nggak suka. Kalau mau sukses, kalau mau freedom, kalau mau kuat, ya memang harus jaringan. Kita sudah sering ibaratkan Indomaret, Starbucks, KFC gitu kan. Jaringan memang. Kan tinggal sariah atau tidak, kan begitu aja. Ini satu ini. Silahkan, kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi di bawah Anda ini. Kalau Anda punya jaringan 50, 100, 500, 1000, 1 juta, Anda freedom. Satu bulan 50 juta, satu minggu 50 juta itu tidak menutup kemungkinan. Oke ya. Berarti Anda punya 100 jaringan, berarti Anda punya 100 toko. Anda punya 1000 jaringan di bawah. Berarti Anda punya 1000 toko. Kan begitu, punya 1000 toko madu. Yang pertama ya, jadi tidak perlu membangun sampai ke bawah-bawah gitu. Menyita waktu. Yang kedua, tidak ada tutup poin. Jadi nggak ada tutup poin. Di sini Anda bisa jual eceran, bisa laku. Cuman ada 4 kriteria kan. 2 juta, 5 juta, 10 juta, 25 juta. Itu bukan tutup poin. Anda beli, Anda bisa dijual lagi. Kalau Anda nggak mampu yang 5 juta, ya 2 juta. Kan gitu kan. Dan itu pasti mampu lah. Oke. Dan tidak ada yang didolimi. Karena poin yang dikasihkan oleh GN 13 itu bukan uangnya agen. Bukan. Itu murni penghasilan GN. Penghasilan kantor, perusahaan GN. Jadi misalkan GN, misalkan ini GN punya penghasilan 300. Misalkan ini. Nah yang 200 ini yang dikembalikan ke agen gitu. GN cuma nambil keuntungan 100. Kurang lebih begitu. Nah, oke. Sekarang poinnya ini. Hakekatnya itu begini sekarang. Oke, mumpung ada denur. Coba nanti dicek tabelnya ya. Kalau 2 juta berapa poinnya? 2. Kalau 2 juta poin 2. Kalau 5 juta? 4. 4. Kalau 10 juta? 7. 7. Kalau 25? 10 poin. Nah, itu kan sudah ada tabelnya. Nah, sekarang gini. Anda daftar ini yang 2 juta. Maka Anda dapat poin 2. Terus besok Anda bisa referensi orang. Teng, 1. Ya, ini. Terus orang ini belanja 2 juta. Oke, oke, oke. Maaf, maaf, maaf. Sebentar ya. Aduh, maaf. Sabar-sabar. Karena tripodnya gangguan. Oke ya, saya ulang ya. Anda join 2 juta. Gabung lah ya. Anda dapat poin 2 ini. Anda kalau daftar 2 juta, Anda dapat poin 2. Anda kalau daftar agen 5 juta, Anda dapat poin 4. Kalau Anda daftar agen 10 juta, Anda dapat poin 7. Kalau Anda daftar 25 juta, Anda dapat poin 10. Poin ini hakikatnya uang. Uang yang bisa untuk beli TV, beli kulkas, umroh, wisata religi ke Turki. Bisa untuk beasiswa, lansak Pitu Rute. Oke, gue, aku daftar 2 juta. Peng, Anda dapat produk. 10 botol madu dewasa, 8 botol madu anak. Dapat produk, dapat banner, dapat brosur, dapat macam-macam lah di situ alatnya. 2 juta nih. Terus besok Anda referensi 1 orang. Peng, daftar 1 orang. 2 juta. Anda masih ingat berapa poinnya? Ada orang di bawah Anda ini, daftar ini 2 juta. Maka orang ini dapat 2 juta, eh, dapat 2 poin, Anda 2 poin. Berarti totalnya 4. Nah, 4 poin ini nggak ngambil uang Anda, nggak ngambil uangnya agen ini. 4 poin ini, GN yang ngasih. Nah, oke, sekarang saya lanjut. Terus tiba-tiba di bawah Anda ini, daftar agen yang 5 juta. Umpama ini, yang 5 juta. Berapa poinnya? 5 juta berapa? 4 ya. Nah, 5 juta. Maka agen ini dapat 4 poin. Anda dapat 4 poin. Seumur hidup, selamanya ditambah, 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 bisa diwariskan. 4 poin, 4 poin. 8 poin. Produknya tetap, jumlahnya tetap, nggak dikurangi. Nah, 8 poin itu BN yang ngeluarkan. Tiba-tiba di bawahnya Anda ini, mungkin karena laris ya madunya, dagangannya laris. Terus dia belanja yang 25 juta. Dia belanja ini 25 juta ini. Berapa poinnya? 10 poin. Ini belanja ini 25 juta ini. Maka Anda dapat 10 poin, Anda dapat 10 poin, agen Anda dapat 10 poin. Terus begitu, diakumulasi terus. Nah, jadi tidak ada yang ditolimi. Jadi, hanya Anda mereferensi satu kali orang, Anda dihargai oleh GN seumur hidup. Itu intinya. Anda referensi satu orang, jadi agen, Anda dihargai seumur hidup. Dengan apa? Dihargainya. Dengan reward. Dengan poin. Seumur hidup. Bisa diakumulasi. Nah, bayangkan kalau di bawahnya Anda ini, ada 10 orang, 10 agen, 100 agen, 500 agen, 1000 agen di bawah Anda ini. Nah, itu sudah dihitung ya, sudah dikalkulasi. Dengan GN, sudah matang hitung-hitungannya itu. Tidak ada yang ditolimi. Anda punya tabungan, jadi Anda beli, diminum sendiri sehat, dijual lagi dapat untung. Eh, masih ada tabungan. Reward. Nah, jadi gitu ya. Coba di mana letaknya? Kan tidak ada yang ditolimi. Tidak ada. Saya tidak ditolimi, Anda tidak ditolimi. Kecuali, dulu sebelum ada reward, ya. Kula sebelum ada reward itu, kalau 2 juta dapat 10 botol dewasa. Terus sekarang tiba-tiba ada reward, tiba-tiba madunya dikurangi, jadi 7. Itu kan berarti beda. Ini murni diambilkan dari kita, ya. Ya, perkara misalkan ada, ada misalkan begini loh saudaraku ya. Misalkan ada selisih-selisih dikit ya, itu sudah kita hitung itu. Karena memang untuk menyiapkan sistem ini kan juga mahal biayanya. Biayanya mahal saudaraku ya. Beli server, gaji, itu sudah sering kita bahas. Gaji IT, ahli IT, bikin website, gitu kan. Macem-macem reward di sini ini sebenarnya. Nah, tapi itu kan semua kita yang selesaikan. Nah, Anda tinggal jalankan saja. Sampai di sini paham saudaraku? Ini saya belum punya materi slednya, jadi pakai tangan aja ya. Mohon maaf ya. Nah, sudah 12 menit ya. Jadi intinya begitu. Jadi ayo kita bangun jaringan, gitu ya. Bangun berjamaah kita, bikin komunitas madu rukia. Madunya kan ada rukianya, jadi kan. Apa ya istilahnya ya. Jual madu itu saja sudah dapat pahala. Dapat pahala ikhtiar, dapat pahala kerja, gitu kan. Dimakan keluarga berkah, terus yang minum madu itu tiba-tiba orangnya sembuh. Lah kan sudah berlipat-lipat pahalanya itu. Ini kan bisnis yang halal dan berkah ini. Diridhoi Allah lah. Ya, madunya kualitasnya luar biasa, sanatnya jelas, gitu kan. Paham ya saudaraku ya? Nggak ada yang didolimi di sini. Nggak ada. Nah, mudah-mudahan jelas. Ada lagi yang masih ganjil di pikirannya Denur apa? Mudah jelas? Jadi, mau daftar dua juta, mau daftar lima juta, mau daftar sepuluh juta, mau daftar sepuluh juta, mau daftar dua puluh lima juta. Yaitu Anda sendiri yang mendapat untungnya. Kalau daftar dua juta, dapat produk delapan belas botol. Untungnya kalau nggak salah, satu botol itu dua puluh ribu, kalau nggak salah ya, yang dewasa. Kalau daftar yang lima juta, produknya tambah banyak, harganya tambah turun. Berarti untungnya lebih banyak lagi. Kalau daftar sepuluh juta, ya tambah banyak untungnya. Kan gitu ya? Terserah semampunya Anda. Semampunya Anda gitu. Nah, terus baru di bawahnya Anda. Inilah pokoknya ini. Subhanallah. Terus, oke yang terakhir ini. Nah ini yang saya sebut kalau ini bukan multi-level ya. Ini yang saya sebut. Bukan 100% multi-level. Terus kalau di bawahnya sini ada lagi. Maka Anda sudah nggak dapat apa-apa. Anda itu cukup ini aja. Kalau di sini ada, berarti itu haknya ini. Haknya referensi Anda ini Anda sudah nggak dapat. Anda itu cukup putus di sini aja. Satu level ini. Nah, makanya insya Allah ini sudah syariah, syariah, awet, istiqomah, sampai kiamat. Karena memang hitung-hitungannya sudah rumusnya baku, algoritmanya sudah baku. Kalau ini omset, makanya ini dapat poin, ini dapat poin. Kalau belanja 2 juta, dia dapat 2 poin, Anda dapat 2 poin. Mau Anda tidur, mau Anda sholat, terserah. Mau Anda mancing. Pokoknya kalau ini belanja 2 juta, Anda dapat 2 poin. Kalau ini belanja 5 juta, Anda dapat 4 poin. Kalau ini belanja 10 juta, Anda dapat 7 poin. Kalau ini belanja 25 juta, Anda dapat 10 poin. Terserah mau tidur, mau zikir, mau ngorok, terserah. Lih ini loh saudaraku. Sama tanpa mengurangi haknya ini, ini juga dapat soalnya. Tak sama. Satu kali Anda mereferensi orang, sumber hidup Anda dihargai oleh GN. Sudah ini. Nah, tiba-tiba ini dapat referensi. Ya sudah, haknya ini Anda tidak dapat. Maka ini yang namanya syari'i. Walaupun mau kedalaman 10 ribu orang, tidak ada masalah. Rumusnya sudah bagus. Sudah tidak akan didolimi. Dan Anda tidak mungkin punya dosa hakul adami sama orang di dalam sana itu. Uh, di sana ada orang tuh, di kedalaman 10 ribu. Anda tidak akan dapat dosa. Tidak ada hubungannya sama Anda kok. Anda kan cukup di sini saja. Dan ini berkat referensi Anda ini. Anda layak dihargai. Tapi kalau di sini ada, ini kan bukan Anda sudah. Ini yang referensi ini kan gitu. Pakai tangan. Subhanallah. Sudah saudaraku, insya Allah lama-lama Anda akan paham. Selamat datang ya. Kita jihad ekonomi. Jadi, saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang kaya. Saya capek jadi orang miskin. Saya capek jadi orang susah. Intinya saya ingin jadi orang kaya. Kaya, jasmani, rohani, ekonomi. Nah, saya maunya enggak kaya sendiri. Saya mau kaya berjamaah. Saya mau kayanya itu rame-rame gitu loh. Nah, itu niat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu niat saya. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya di kantor ini teman. Harusnya saya itu ziarah ke makamnya Abah. Mulai dari keluar penjara itu. Sudah tak prioritaskan ziarah gitu. Tetapi Allah belum beri duk. Sampai detik ini. Sudah ada satu minggu, Abi? Sudah sampai detik ini. Mulai dari bebas itu. Sampai sekarang belum sempat ziarah-ziarah ke makam Abah di Probolinggo sana. Karena selalu ada saja kendala. Ada tamu dan seterusnya. Terus hari ini rencana besok berangkat. Ternyata mobilnya masuk bengkel. Masya Allah. Ada saja ujian. Dan hari ini tadi kita dapat berapa agen hari ini? Baru closing ini. Berapa? Empat atau lima agen. Lima agen. Lima agen. Hari ini kita closing lima agen. Ada direferensi orang atau langsung ke GEN? Langsung ke GEN. Hari ini ada lima agen. Salah satunya Gus Miftah yang dari Jombang. Kita tanya. Sama yang tahu dari siapa? Dari Youtube? Ya sudah. Berarti langsung masuk ke GEN. Berarti rejeki saya. Ya gitu. Makanya ayo. Saya akan berjuang keras mereferensi orang. Saya akan bangun jaringan 1 juta, 2 juta orang. Nah ayo kita berpaju ya. Kita berlomba di dalam bisnis yang sehat. Anda mau bangun berapa ini referensi? Udah cerita aja. Ini baik kok. Perkara orang mau gak mau kan itu urusan Allah. Bukan urusan kita. Ayo. Ayo ini ada bisnis keren. Bisnis madu. Tapi ada sistem yang syariah. Langsung dikomandui oleh Gus Nur. PT sudah resmi itu Gus Nur. Siapa yang gak kenal Gus Nur? Gampang nyarinya. Kalau Gus Nur nipu, gampang. Laporkan aja jangan di penjara nanti biar kapok. Kalau saya niat kaya dengan cara dolim. Dengan cara curang. Dengan cara yang tidak diridui Allah. Saya gak usah jualan madu saudaraku. Gak usah bangun bisnis ini. Dari dulu saudar. Kalau niat kaya, jaman pilpres itu kaya saya sudah. Wis, 19 menit biar gak ngelantur kemana-mana. Hari ini GN closing 5 agen. Besok Anda mau closing berapa agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.